Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI terus mengembangkan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tersangka. Bupati Probolinggo nonaktif Pupu Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Ada semakin banyak orang yang dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pada Kamis 14 Oktober 2021 ada 15 orang yang diperiksa penyidik KPK di Polres Probolinggo Kota. Mereka adalah Alwi selaku wira swasta, Suharto selaku PNS, Iketut Karyana selaku notaris, Ahmad Rifai selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo, Haripur Sukistiono selaku Kabit Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, kemudian Wahid Nur Aziz selaku Kabit Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Saiful Hidayat selaku Kabit Bina Usaha Perikanan, Mahbub Zunaidi selaku Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Bambang Supriyadno selaku Kabit Sarana Prasarana Pertanian DKPP, Didik Tulus Prasetyo selaku Kabit Tanaman Pangan dan Hortikultura, selanjutnya Suriana Nuring P, selaku Kabit Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abdul Hakim selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Probolinggo, Hayu Kinanti Sekar Maharani selaku mahasiswa, dan Nanaik Mailani selaku pihak swasta, Sementara saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon juri bicara KPK Ali Fikri, mengatakan pada Kamis 14 Oktober 2021, ada 15 orang saksi diperiksa. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka puputan Triana Sari dan suaminya, anggota DPR RI Hassan Aminuddin. Laporan Mohamad Angga, Tadatudai TV Laporan Mohamad Angga, Tadatudai TV Laporan Mohamad Angga, Tadatudai TV Selamat menikmati. Selamat menikmati in about the denen video selamat menikmati. Terima kasih.